Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Insya Allah dalam keadaan baik dan senang biasa dalam lindungan Allah SWT Baik teman-teman, kembali lagi dengan Ustadz Rama Kali ini kita akan bersama-sama mempelajari Goribul Quran Metode Farhati Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Teman-teman, kembali akan mempelajari Goribul Quran Nah, hari ini teman-teman memasuki bab dua loh Ada apa nih Ustadz di bab dua? Oke, simak ya Turuan mulai Bab dua, ada pelajaran apa? Ada pelajaran bacaan yang dibaca pendek ketika wasol Dan dibaca sukun ketika wakof Oke, itu ya teman-teman Contoh pelajaran yang ada di bab dua Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materinya Turuan mulai Bab dua, materi satu Ada pelajaran apa? Ada pelajaran salah sila Jika dibaca wasol Langnya dibaca pendek Dan jika wakof Langnya dibaca sukun Contohnya di surat Al-Insan Surat ke-76 Ayat 4 Nah, seperti itu ya teman-teman Untuk contoh bacaan surat Al-Insan Ayat 4-nya teman-teman memperhatikan di slide berikutnya Oke? Contohnya di surat Al-Insan Surat ke-76 Ayat 4 Bismillahirrahmanirrahim Inna a'atadana lil kafirina salasil Lil kafirina salasil Wa aglalau wa sa'ira Oke teman-teman Hari ini kita akan memasuki bab dua, materi dua ya Diperhatikan Turuan mulai Bab dua, materi dua Ada pelajaran apa? Ada pelajaran semuda Semua tulisan semuda Dannya dibaca pendek Jika dibaca wakof Dannya dibaca sukun Contohnya di surat Hud Surat ke-11 Ayat 68 Alhamdulillah Itu ya teman-teman adalah konsep materinya Untuk contoh bacaannya Di surat Hud Ya Ayat 68 Silahkan teman-teman Memperhatikan di slide berikutnya Contohnya di surat Hud Surat ke-11 Ayat 68 Bismillahirrahmanirrahim Ka'anlam yaghlau fiha Ala inna thamudaka faru rabbahum Ala bu'udan li thamud Sadaqallahul azim Oke teman-teman Bagaimana setelah menikmati video ini Insya Allah Lebih memudahkan teman-teman Dalam mempelajari Goribur Quran Salah berarti teman-teman Sekian dari Ustaz Rama Um dur maqala Wa latang dur manqala Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh